Dalam beberapa hari terakhir, kamu bisa tinggal bersama kami untuk sementara waktu, dan menemani Yurou. Jangan khawatir tentang pengumuman di sini. Lidong berkata ringan kepada Shen Yun, kali ini kamu menyinggung mereka, aku khawatir mereka akan melawan kalian berdua, terima kasih, Tuan Li. Mendengar ini, Shen Yun dengan cepat setuju, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Tentu saja dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lidong bukanlah lelucon. Meskipun dia tidak terlalu jelas tentang asal usul pameran Dugu, dia tahu bahwa Zheng Lin jelas bukan sesuatu yang dia mampu lawan untuk menjadi bintang kecil. Jika tidak ada tempat berlindung, dia dan Xiao Tong memperkirakan bahwa mereka akan dibalas pada hari itu. Tetapi dengan Lidong, dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitinya. Shen Yun tahu betul bahwa alasan mengapa Lidong setuju untuk melindunginya jelas bukan karena kecantikannya. Tapi itu tergantung pada wajah Lin Yurou. Karena dia tahu bahwa betapapun cantiknya dia, Lidong tidak akan memandangnya lebih jauh. Dalam hati pria ini, kecuali Lin Yurou, dia tidak akan melihat wanita lain. Poin ini telah lama diverifikasi. Sister Shen, kamu tidak perlu berterima kasih padanya, mengapa kamu begitu sopan? Lin Yurou tersenyum dan meraih lengan Shen Yun, tersenyum tulus. Kamu tinggal bersamaku akhir-akhir ini, dan aku punya banyak teman. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Shen Yun dan Xiao Bai, dia mencintai saudara perempuannya, dan tentu saja dia senang bisa bersama. Ketika hal seperti ini terjadi, tentu saja mereka tidak bisa melanjutkan makan, jadi Lidong mengantar mereka kembali ke vila. Setelah kembali, Chen Xiao Dao datang. Lidong meminta Lin Yurou untuk menemani Shen Yun dan yang lainnya untuk berbicara di lobi di lantai pertama, sementara dia dan Chen Xiao Dao langsung menuju halaman vila. Saudaraku, ada petunjuk. Seperti yang dikatakan Chen Xiao Dao, dia menyerahkan sebuah foto. Lidong mengambilnya dan melihatnya, di foto itu adalah seorang pria muda. Itu adalah pria bernama Zigang di samping Lidong, siapa dia? Lidong bertanya. Gambar ini dikirim oleh Sangguan Waner. Chen Xiao Dao berkata dengan sungguh-sungguh. Saya telah memeriksa bahwa orang ini berasal dari keluarga Li, pengawal dan pengemudi di sebelah Li Zhong. Kali ini, dia diinstruksikan di belakang layar. Li Zhong. Mata Lidong tiba-tiba sedikit menyipit. Lin Yurou diserang oleh Sangguan Waner dan hampir diculik dan terluka Li Dong membayangkan banyak orang, termasuk Li Zhong. Hanya saja Li Dong tidak mengerti mengapa wanita itu membiarkan putranya melakukan hal semacam ini. Mungkinkah mereka tidak takut untuk mengganggu diri mereka sendiri sepenuhnya? Saudaraku, apakah kamu ingin aku membawa seseorang untuk mendapatkannya kembali? Atau haruskah kita memanggil orang dan menyerang keluarga Li secara langsung? Chen Xiao Dao bertanya. Dia sangat menyadari keluhan antara Li Dong dan keluarga Li, jadi, dalam hal ini, dia bisa mengatakannya tanpa ragu-ragu. Sekarang bukan waktunya untuk melakukan pertarungan lengkap dengan mereka. Li Dong menggelengkan kepalanya. Adapun pria ini, dia cukup berani untuk menyewa orang-orang yang putus asa untuk menyakiti istriku. Aku sendiri yang akan bermain gitar untuknya. Di mata Li Dong, niat membunuh tidak disembunyikan. Baginya, tidak peduli siapa itu, selama dia berani menyakiti Lin Yurou, itu akan menyinggung perasaannya, dan hanya ada jalan buntu. Terlebih lagi, itu hanya seekor anjing di samping Li Zhong. Ya, aku akan mengaturnya sekarang. Chen Xiao Dao buru-buru berkata, dan kemudian berjalan keluar dengan cepat. Li Dong menyipitkan matanya sedikit. Li Hong Tu, aku benar-benar ingin tahu, peran apa yang akan kamu mainkan kali ini. Rumah Sangguan. Lin Yue sedang menyirami bunga. Dia telah ditangguhkan sementara. Namun, dia tidak mengeluh sama sekali tentang ini, karena dia tahu bahwa hukuman seperti itu sudah sangat ringan. Menurut idenya, selama dia dapat terus tinggal bersama Sangguan Waner, dia tidak perlu menjadi asisten pribadi Sangguan Waner, dan terutama dapat terus tinggal di perusahaan, bahkan sebagai sekretaris yang sangat biasa. Posisi seperti itu, dengan sedikit otoritas dan tidak ada akses ke rahasia apapun, adalah cara penebusan dosa bagi orang yang bersalah. Dia tidak pernah berpikir untuk duduk kembali ke posisi semula, karena itu tidak praktis. Karakter Guan Waner di atas, menjadi asisten Sangguan Waner, setara dengan lebih dari setengah Sangguan Waner. Memegang banyak rahasia dan keputusan penting di tangan seseorang, tentu saja, tidak mungkin bagi orang berdosa untuk mengambil posisi seperti itu. Anda tahu, dia telah mengkhianati Sangguan Waner. Dari saat dia mengungkapkan keberadaan Sangguan Waner, dia seharusnya menjadi salah satu anggota yang paling tidak dipercaya dari seluruh keluarga Sangguan. Nyawa Tuan Muda mereka sangat berharga dan sangat berharga. Terutama Sangguan Waner saat ini, dia adalah inti dan jiwa dari keluarga Sangguan. Dapat dikatakan bahwa jika Sangguan Waner memiliki kekurangan, seluruh keluarga Sangguan akan berada dalam bahaya. Bisakah orang seperti itu didekati oleh orang yang tidak dapat dipercaya seperti dia sepanjang waktu? Tetapi, Sangguan Waner memberinya kepercayaan penuh. Setelah mengetahui idenya untuk tinggal, dia segera membiarkannya tinggal di sisinya, dan ketika dia mendapatkan kembali kendali atas grup Sangguan, dia membiarkan Lin Yue menjadi asistennya lagi. Ini sangat menggerakkan Lin Yue. Karena ini adalah perasaan dipercaya. Ini adalah perasaan digunakan kembali. Sangguan Waner tidak pernah menyerah padanya, tidak pernah. Dengan suara langkah kaki, Sangguan Waner datang di belakang Lin Yue dan berbisik. Lin Yue, seseorang ingin melihatmu. Siapa itu? Lin Yue bertanya. Di halaman belakang. Sangguan Waner menjawab pertanyaan yang salah. Kapan? Lin Yue bertanya lagi, sekarang. Lin Yue tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk dan berjalan menuju halaman belakang. Tidak peduli siapa yang ingin melihatnya, dia tidak akan menolak, karena ini adalah pengaturan nona muda. Segera, Lin Yue datang ke halaman belakang. Halaman belakang ini sangat besar, dengan pavilion, pavilion air, dan bunga harum. Saat angin bertiup, bambu hijau bergoyang. Potongan-potongan daun bambu berjatuhan, beterbangan bersama angin, membuat orang merasa bebas dan nyaman. Di halaman belakang, sebuah bangunan bambu dibangun. Pada saat ini, seorang pria sedang duduk di atas bangunan bambu. Ketika pria ini berwajah lurus, dia masih bisa dianggap memiliki fitur tampan, tetapi jika dia memiliki mulut, dia akan menunjukkan gigi kuning yang besar. Itu disebabkan oleh merokok dalam jangka panjang. Pria ini secara alami adalah zigang. Di bawah perintah Li Zhong, dia menyewa sekelompok orang yang putus asa untuk menculik Lin Yurou dan mengikuti Guan Waner. Setelah insiden itu gagal, Li Zhong memintanya untuk bersembunyi di luar sebentar untuk melepaskan diri. Hari ini dia akan meninggalkan Kyoto, tetapi masih ada orang yang tidak perlu dia khawatirkan, jadi dia harus datang untuk memberi tahu seseorang. Dia tidak tahu bahwa dia menghasut masalah ini di belakang layar, tapi Lin Yue sudah menjualnya. Jika Anda mengetahuinya, mungkin dia tidak akan berada di sini lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Yue berjalan ke arahnya dan berhenti, menatapnya dengan tenang. Alasan mengapa dia menghianati sangguan Waner dan membocorkan keberadaan sangguan Waner bukan karena keuntungan, tetapi karena pria di depannya. Karena pria ini adalah kakaknya. Zigang, nama keluarganya adalah Lin. Nama lengkapnya adalah Lin Zigang. Aku akan meninggalkan Kyoto sebentar, dan aku ingin datang dan melihatmu. Lin Zigang menggaruk kepalanya. Oh, Lin Yue mengangguk kosong. Dia sudah menebat mengapa pihak lain meninggalkan Kyoto. Aku sedikit gugup, bolehkah aku merokok? Lin Zigang memegang sebatang rokok dan korek api di tangannya, dan bertanya dengan penuh harap. Tidak bisa. Lin Yue menggelengkan kepalanya dengan kosong. Pria itu tampak tak berdaya, jadi dia harus memasukkan pemantik api dan rokok ke dalam sakunya. Kamu dan dia, apakah hubungannya sudah begitu baik sekarang? Keduanya telah pindah ke rumah orang lain. Saya asisten pribadinya, jawab Lin Yue. Ah, Lin Zigang mencibir, dia benar-benar pandai memenangkan hati orang. Sampai jumpa, jangan benar-benar memberi mereka hatimu. Aku bilang, aku asisten pribadinya. Lin Yue berkata dengan dingin aku telah mengkhianatinya sekali untukmu. Jika kamu mengatakan satu hal lagi tentang dia, ini adalah akhir dari pertemuan kita hari ini dan seterusnya. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan saudaranya yang murahan. Karena dia tahu bahwa pembawa pesan sebenarnya di balik insiden itu adalah tuan muda dari keluarga Li. Selain itu, dia menetapkan karakter wanitanya sendiri, bahkan jika dia harus menyelesaikan akun, dia tidak akan menarik identitasnya untuk mempermalukan Lin Zigang. Hanya akan pergi ke Li Zhong untuk menyelesaikan akun. Namun, Lin Yue tidak pernah menyangka bahwa sangguan Waner memang tidak akan merepotkan Lin Zigang, dia hanya memberikan foto Lin Zigang kepada Li Dong. Jangan begitu kejam, Lin Zigang memohon, kamu hanya asistennya, dan aku saudaramu. Terus, Lin Yue mendengus dingin, baiklah, aku tidak akan membicarakannya. Lin Zigang berkata tanpa daya, ngomong-ngomong, aku ingin meninggalkan Kyoto, maukah kamu pergi bersamaku? Ini adalah salah satu tujuannya di sini. Jika Lin Yue bersedia meninggalkan Kyoto bersamanya, dia akan membawa Lin Yue dan pergi dari sini selamanya dan tidak pernah kembali. Kyoto terlalu berbahaya. Dia ingin membawa saudara perempuannya meninggalkan tempat ini benar dan salah, untuk menemukan tempat tinggal yang cocok, dan menghabiskan sisa hidupnya dengan baik. Meskipun kemungkinan ini tipis. Tetapi bahkan jika ada kemungkinan sekecil apapun, dia harus mencobanya. Kamu terlalu banyak omong kosong. Lin Yue tanpa ekspresi dan otentik. Baru saja, dia dengan jelas memberi tahu pria ini bahwa dia sekarang adalah sekretaris pribadi sangguan Waner, dan dia sudah pindah ke sini, bukankah dia masih mengerti apa yang dia maksud? Kakakku yang baik. Lin Zigang tidak bisa tertawa atau menangis, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Lagi pula aku saudaramu. Kamu tidak perlu terlalu tidak sabar ketika aku datang menemuimu sebelum aku pergi. Lalu apa pendapatmu tentangku? Lin Yue berkata dengan ringan. Selama bertahun-tahun, Anda telah menggunakan saya. Meskipun Anda dan saya adalah saudara dan saudari dalam nama, Anda harus tahu lebih baik dari saya tentang situasi yang sebenarnya. Apa artinya menggunakan selama bertahun-tahun? Lin Zigang membalas, apakah aku baru saja memintamu melakukan satu hal selama bertahun-tahun? Insiden ini, tentu saja, adalah bahwa dia membiarkan Lin Yue membocorkan urusan sangguan Waner. Meskipun hanya ada hal seperti itu, itu membuat Lin Yue menjadi pengkhianat. Tidak masuk akal untuk mengatakan ini sekarang. Lin Yue berkata dengan ringan. Oh, aku tahu aku bukan saudara yang kompeten. Aku telah berbuat salah padamu selama bertahun-tahun, tetapi kamu juga tahu kehidupan apa yang telah kita jalani sejak kita masih muda, Lin Zigang berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dan saudara laki-laki dan perempuanku telah berpisah sejak kecil. Bukannya kakak laki-laki tidak ingin menjagamu. Itu terutama pada waktu itu, oke, jangan katakan apa-apa. Lin Yue mengerutkan kening dan memotongnya. Dia benar-benar tidak ingin menyebutkan apapun tentang masa kecilnya. Sungguh, sejak aku bersama Li Zhong, hal pertama yang kupikirkan adalah menemukanmu dan membawamu ke rumah Li. Lin Zigang buru-buru berkata, hanya saja aku tidak menyangka bahwa kamu telah dibawa pergi oleh sangguan Waner. Adikku, dengarkan kakakku. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus meninggalkan keluarga sangguan. Wanita sangguan Waner bukanlah seorang hal yang baik. Keluarga sangguan telah berkembang dalam waktu yang singkat. Pada titik ini, Anda tidak tahu apa yang telah mereka lakukan yang menyakiti dunia dan alasan, jika ada kesempatan, dia benar-benar ingin membawa Lin Yue ke dalam keluarga Li. Karena menurutnya, anggota keluarga sangguan sebenarnya bukan orang baik. Dia tahu betul bahwa keluarga sangguan dapat pergi ke hari ini, diam-diam, dan tidak tahu berapa banyak hal buruk yang telah mereka lakukan. Terutama wanita bernama sangguan Waner adalah orang yang kejam. Orang seperti ini, mengikutinya, tidak sepadan. Lin Zigang, jika kamu berani mengatakan hal buruk tentang sangguan Jia, aku akan memalingkan wajahku padamu. Lin Yue marah. Dalam hatinya, tidak peduli apa yang telah dilakukan keluarga sangguan, dia hanya tahu bahwa ketika dia paling tidak berdaya, sangguan Waner muncul untuk membantunya. Setelah bertahun-tahun, dia bisa sampai ke tempat dia sekarang, dan dia dianugerahkan oleh sangguan Waner. Kali ini dia menghianati sangguan Waner karena Lin Zigang, dan dia sudah menyesalinya di dalam hatinya. Uh, Lin Zigang mengeluarkan rokok dari sakunya lagi dan menyalakannya dengan korek api. Dia menyesap dengan rakus dan menutup matanya. Sepertinya kamu bertekad untuk berlindung di keluarga sangguan sepenuhnya. Mereka pantas mendapatkannya. Lin Yue berkata perlahan, suasana hatinya kembali tenang, cukup adil. Lin Zigang tertawa. Meskipun wanita sangguan Waner berbahaya, dia memperlakukan orang lain dengan baik, dan kamu tidak akan menderita kesulitan dengannya. Kamu dapat tinggal selama beberapa tahun lagi dan menemukan kesempatan untuk sendirian. Pada saat itu, kekayaan dan statusnya sangat tinggi, tidak rendah, dan Anda akan menemukan pria yang baik untuk menikah dengan Anda, hidup Anda dapat dianggap lengkap. Dia menunjukkan gigi kuningnya yang besar dan tersenyum bahagia. Gadis tua, bisakah kamu menjanjikanku sebuah permintaan? Jika kamu memiliki bayi tambahan, carilah yang bermarga Lin. Kita harus memberikan dupa dari keluarga Lao Lin kita. Kamu datang untuk mengatakan ini. Lin Yue mengerutkan kening, dia benar-benar merasa bahwa orang ini terlalu membosankan dan terlalu kasar. Kamu pertama-tama mengatakan apakah kamu bisa setuju atau tidak. Lin Zigang bersih keras. Tidak. Lin Yue menggelengkan kepalanya. Kalau begitu lupakan saja. Lin Zigang menghela nafas. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Kamu adalah satu-satunya kerabatku di dunia ini. Jika aku pergi tanpa melihatmu, aku selalu merasa ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan di Kyoto. Lin Yue terdiam. Di antara mereka, mereka adalah saudara kandung yang nyata, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Meskipun perasaan antara sepasang kakak beradik ini bukan tipe kakak beradik biasa, bahkan secara tegas, mereka bahkan bukan teman. Jika bukan karena hubungan darah, Lin Yue tidak akan mau berbicara dengannya, apalagi mengkhianati sangguan Waner karena apa yang disebut hubungan darah ini. Jaga dirimu. Sudah lama sekali sebelum Lin Yue mengucapkan dua kata ini. Jika memungkinkan, dia secara alami berharap Lin Zigang bisa bertahan. Sama denganmu. Lin Zigang tersenyum. Dia memeras puntung rokok, lalu mengambil topi di atas meja dan meletakannya di kepalanya, menurunkan pinggiran topi, membuatnya sulit untuk melihat ekspresinya saat ini, hilang. Dia berdiri. Lin Yue tidak bergerak. Hanya menatap daun bambu di luar gedung bambu dengan mata kusam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lin Zigang berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia berjalan keluar dari gedung bambu, Lin Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya, di mana harus meninggalkan Kyoto. Aku tidak tahu. Lin Zigang menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedikit. Tampaknya pertanyaan Lin Yue membuatnya sangat senang. Ngomong-ngomong, aku kenyang sekarang, dan seluruh keluarga tidak lapar, jadi biarkan aku menghitung ke mana aku pergi. Dia mengambil dua langkah, tetapi tiba-tiba berhenti. Berbalik, menatap Lin Yue, berkata sambil tersenyum, kakak, tidakkah kamu benar-benar memikirkan saran yang baru saja aku buat. Kamu juga anggota keluarga Lin. Kamu juga memiliki bagian dalam menyebarkan dupa. Lin Yue memutar matanya dan mengabaikannya. Lin Zigang tertawa dan melambaikan tangannya. Selamat tinggal kakak, semoga kita masih punya kesempatan untuk bertemu lagi. Setelah berbicara, dia berjalan langsung keluar tanpa melihat ke belakang, dan segera menghilang dari pandangan Lin Yue. Tapi Lin Yue menatap kosong ke arah kepergiannya. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya dan berkata dengan lembut, selamat tinggal. Dia pergi. Sangguan Waner tidak tahu kapan dia berada di belakang Lin Yue dan bertanya dengan lembut. Mendengar suara sangguan Waner, Lin Yue dengan cepat pulih. Yah, ayo pergi. Meskipun dia tidak memiliki perasaan saudara yang terlalu dalam untuk Lin Zigang. Tapi seperti yang dikatakan Lin Zigang, di antara mereka, bagaimanapun juga, mereka adalah saudara mereka sendiri dengan aliran darah yang sama. Tulang yang patah masih terhubung dengan Tendon. Sekarang Lin Zigang telah meninggalkan Kyoto, apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan, itu sangat mungkin. Karena mereka tahu semuanya di dalam hati mereka. Itu terjadi bahwa sangguan Waner dan Lin Yurou hampir diculik dan terluka Lin Zigang, yang mempekerjakan orang-orang yang putus asa di belakang layar, baik keluarga sangguan maupun Li Dong tidak akan membiarkannya pergi. Apakah kamu akan membenciku? Sangguan Waner berkata dengan lembut. Meskipun dia tidak memberi tahu Lin Yuroui, dia mengatakan bahwa dia telah meminta foto Lin Zigang untuk diberikan kepada Li Dong. Tapi sangguan Waner tahu bahwa dengan kecerdasan Lin Yuroui, dia pasti akan menebatnya. Tidak ada kebencian. Lin Yuroui menggelengkan kepalanya. Saya telah melakukan sesuatu yang kasihan pada wanita itu sekali, dan hubungan saudara antara saya dan dia telah berakhir di sini. Sejak saat itu, hidup saya adalah milik Anda, Nona. Adapun apa yang akan terjadi padanya, itu juga takdirnya, ini adalah kebenarannya. Sangguan Waner mengangguk dan percaya. Di dunia ini, ada terlalu sedikit orang yang bisa membuatnya percaya. Lin Yuroui, hitung sebagai satu. Bahkan jika dia mengkhianati dirinya sendiri sekali, sangguan Waner masih mempercayainya. Ini juga alasan mengapa Lin Yuroui sepenuhnya mengabdi pada sangguan Waner. Lin Zigang keluar dari rumah sangguan. Dia melihat ke langit, dan lapisan tebal awan gelap melayang di langit yang jauh. Diiringi kilatan petir. Akan turun bujan. Dia menghela nafas, lalu menurunkan pinggiran topinya sedikit, dan berjalan pergi dengan cepat. Dia tidak naik taksi pada awalnya, sebaliknya, si memperluas sosoknya dan memilih tempat-tempat dengan sedikit orang untuk dipercepat. Penculikan Lin Yuroui dan sangguan Waner telah direncanakan, sebagai penghasut di balik layar, tentu saja ia harus berhati-hati. Dia tidak yakin apakah keluarga sangguan telah menemukan di balik layar, tetapi bagaimana jika kelompok Lin menemukannya. Karena itu, dia harus berhati-hati, baru setelah meninggalkan Kyoto dia bisa sedikit bersantai. Namun, saat melewati persimpangan, Lin Zigang tiba-tiba berhenti. Karena di depan, seseorang menghalangi jalan. Dua pria, Li Dong, Chen Xiao Dao. Melihat mereka berdua, Lin Zigang tidak beruntung di hatinya, dia menghela nafas dan tampak tak berdaya. Aku tahu kamu akan mengetahuinya untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak menyangka kamu akan tahu begitu cepat. Dengan itu, dia berpikir sejenak dan bertanya, biar ku tebak, seharusnya wanita sangguan Waner yang memberitahumu bahwa aku yang melakukannya. Iya. Li Dong mengangguk dan menatap Lin Zigang dengan tenang. Kau menyewa orang-orang yang putus asa untuk menculik istriku dan ingin menyakitinya. Sekarang, aku akan meminta keadilan untuknya. Saya hanya seorang pesuruh. Utusan di balik layar adalah Li Zhong. Bisakah Anda membiarkan saya pergi dan menemukannya? Lin Zigang menghela nafas. Dia tahu betul bahwa dua pria di depannya adalah Dewa Perang Timur, sebuah eksistensi yang tidak akan pernah bisa dia tandingi. Dan yang lainnya adalah Master Sekte dari Gerbang Pisau Kecil, Master Sejati, dia tidak yakin bisa menang. Pihak lain benar-benar memikirkan dirinya sendiri, dan dia datang ke sini untuk mencegatnya secara pribadi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Kalau begitu tidak mungkin. Lin Zigang tersenyum pahit, tapi, bisakah kamu membiarkanku mengajukan permintaan? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permintaan, kata Li Dong Ringan. Terima kasih telah menonton!